Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya Sidini Septiawan Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial SAM Atau membuat sebuah database mahasiswa menggunakan SAM Atau lebih familiarnya membuat database MySQL ya teman-teman Cara yang pertama adalah kalian harus mempunyai aplikasi SAM dulu ya teman-teman Terus caranya gimana cara mendapatkan aplikasinya Cara mendapatkan aplikasinya sangat mudah kita tinggal buka browser Terus kita tinggal tulis SAM ya seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah kita tinggal klik yang bagian ini Dan disini sudah tercantum SAM for Windows, SAM for Linux, SAM for Yoast X Atau SAM for Mac OS ya untuk Linux dan Windows Tapi biasanya kita menggunakan iOS Windows ya Jadi kita tinggal klik yang ini Dan untuk cara menginstallnya sepertinya kalian semua insya Allah sudah tahu semua ya Dan itu tinggal klik next-next aja Sama seperti installan pada umumnya Nah selanjutnya kita tinggal buka aplikasi SAM nya Nah disini ya Kita tinggal buka SAM control panel Terus kita tinggal lihat disini ada beberapa modul Tomcat, Mercury, FileZilla, MySQL, Apache Dan kita bakal menggunakan kedua ini ya Apache dan MySQL Nah kita tinggal pergi ke action Terus kita tinggal klik start Terus klik start MySQL juga Sampai berwarna seperti ini ya Atau sudah menjadi stop dan stop Yang lainnya start aja Nah selanjutnya kita tinggal buka browser lagi Terus kita tinggal ketik Localhost SAM Seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kita bakal menuju ke tampilan seperti ini Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal klik parent directory Nah kalau sudah seperti ini teman-teman Disini ada tampilan SAM lagi ya teman-teman SAM apacemariadbphpper Mungkin buat kalian yang sudah mempelajari beberapa bahasa program Kalian pasti paham tentang mariadbphp dan per Nah selanjutnya kita tinggal masuk ke phpmyadmin Nah seperti ini ya teman-teman Dan kita kalau sudah seperti ini Disini sudah ada beberapa database ya Disini ada database information schema MySQL performance schema phpmyadmin dan test Ini adalah database yang disiapkan Atau sudah ada Sudah ada dibuat oleh SAM sendiri Dan ini enggak perlu-perlu banget ya Karena kita bakal membuat database baru Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita tinggal masukkan nama database nya Database nya Database mahasiswa ya Seperti yang kita bakal buat tutorialnya Nah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita langsung klik buat aja Nah selanjutnya untuk jumlah kolom Karena kita bakal mencantumkan nama NIM dan program studi Tahun angkatan dan alamat ya Jadi jumlah kolomnya ada 5 Dan kita disini tulis saja tabel mahasiswa Seperti ini ya teman-teman Terus kita tinggal klik kirim Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah tampilannya seperti ini Kita tinggal masuk ke bagian nama Nama Kita yang pertama adalah nama ya Sudah pasti jelas Nah selanjutnya NIM Selanjutnya program Program studi ya Nah sudah Sudah aku tulis soalnya sebelumnya Tahun angkatan Dan alamat Nah kalau sudah seperti ini Kita lanjut ke jenisnya Kalau awal itu adalah int ya Maka kita ubah menjadi varchar semua Nah seperti ini Seperti ini Varchar lagi dan varchar Nah selanjutnya untuk panjang nilai Untuk nama itu biasanya kira-kira 30 huruf aja ya Misalnya ada 30 30 huruf misalnya Terus untuk NIM biasanya itu 10 ya teman-teman Terus itu Tapi ini contoh saja ya Jadi kalau kalian mempunyai Membuat database atau Admin lah Admin dari database SAM yang memiliki mahasiswa Dengan nama panjang banget Jadi ya Kalian tulis saja 100 Panjang nilainya itu 100 atau Berapapun ya Dan NIMnya terserah kalian juga itu tergantung dari NIM Kampus kalian Dan untuk program setuji Kita tinggal tulis 30 aja Sepertinya cukup ya Tahun angkatan itu 4 Karena masih 2000an ya Masih 1000an gitu Kalau ratusan berarti ada 5 Dan untuk alamat sendiri ini panjang ya Jadi kita tulis 250 Dan kita lanjut ke Index Nah ini dia indexnya ya Untuk index Karena NIM ini gak boleh sama ya Jadi untuk NIM kita ubah menjadi primary Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik ok Kirim Terus kita klik simpan Nah kalau sudah seperti ini Dia tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman Dan disini ada nama NIM Program study Tahun angkatan dan alamat Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal ke Menuju ke tambahkan Atau kalau bahasa inggris Di komputer kalian Itu Tercantum bahasa inggris Kita tinggal klik Insert Tapi gambar logonya itu tetap seperti ini ya Insert atau tambahkan Nah kalau sudah seperti ini Kita masuk ke nama Nama berarti Oke Denny Septiawan ya Nama saya ya Terus untuk NIM nya ini Terus program study Manajemen pendidikan Islam Terus 2019 Untuk alamatnya Jalan Entah Berantah Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik Kirim Nah kalau sudah terklik kirim Disini juga ada Bahasa program Untuk menginsert Insert Apa ini namanya Insert Database ya Jadi database ini bisa di online kan Tapi di Tutorialnya Bahkan Bakal saya lanjutkan Di tutorial selanjutnya Dan kalau kita lihat disini Disini sudah ada database Apa ya namanya Database mahasiswa yang bernama Denny Septiawan Nah Cara menambahkan Misalnya Kita memiliki 2 mahasiswa Maka kita klik Tambahkan lagi Untuk namanya mungkin Budi Ini ya Nah selanjutnya Untuk nimnya Kita pakai yang 13 saja Terus Program studinya Misalnya Teknik Informatika Atau TI ya Untuk tahunnya 2019 saja Sama Dan jalannya Gat Nah Misalnya seperti ini ya Ini hanya contoh Tinggal kita klik Kirim lagi Dan dia sudah ada Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik Jelajahi lagi Dan disini sudah ada 2 2 Nama mahasiswa Atau 2 database Mahasiswa Yang tercantum Di database Mahasiswa Nah mungkin Cukup sekian saja Tutorial dari saya Untuk cara Mengonline kan Database ini Pertemuan Atau Tutorial selanjutnya Bakal saya Tutorialin Dan bakal saya Jelaskan Sejelas-jelasnya Agar kalian Mudah paham Dan Mungkin itu saja Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum like Silahkan like Dan silahkan share Buat teman-teman Lainnya Tahu ya Bahwa ada tutorial Yang semudah ini Ya sudah Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton